Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 28 Mereka memasuki kota Lhasa sambil menuntun kuda tunggangan mereka yang nampak lelah sekali Sialan Hang memandang ke kanan kiri, mengagumi bangunan-bangunan kuno yang kokoh dan megah di lareng bukit-bukit itu Sungguh sebuah kota yang aneh dan juga asing baginya Melihat daerah yang luas itu, perumahan yang berada di lareng-lareng bukit Orang-orang yang berlalu lalang di jalan-jalan lebar, ia pun mengerutkan alisnya dan merasa khawatir Lito Ako, di tempat besar seperti ini, kemana kita harus mencari putriku dan adikku? Li Bongtek tersenyum Dia memandang wanita itu dengan sinar mata lembut dan menghibur Jangan khawatir, Hang Moi Yang kita cari adalah dua orang Hon, maka tentu tidak akan begitu sukar Tidak banyak orang Hon di sini, maka kalau mereka berada di sini, tentu ada yang melihat mereka Sekarang, kita ke mana to aku? Kita mencari tempat penginapan dahulu, menyewa dua buah kamar, dan membiarkan kuda kita mendapat perawatan Kemudian kita membersihkan diri, lalu makan Setelah itu, baru kita pergi menghadap atau berusaha supaya dapat diterima menghadap dalai lama Menghadap dalai lama? Akan tetapi aku pernah mendengar bahwa kedudukan dalai lama amat tinggi, hampir seperti kaisar kita, dan tidak akan mudah menghadap beliau Benar, akan tetapi aku yakin akan dapat diterimanya, Hang Moi Aku mengenal beliau pribadi, karena aku pernah membantu beliau ketika ada segerombolan penjahat hendak membunuh beliau Akan tetapi, adikku Sieliong mungkin pergi mencari Tibet Enggouhou Kenapa engkau hendak mengajak aku menghadap dalai lama? Begini, Hang Moi Aku sendiri sesungguhnya sedang menerima tugas dari Kunlun Pai untuk menyelidiki kenapa Tibet Enggouhou memusuhi para Tosu, bahkan memusuhi pula Kunlun Pai Di sepanjang perjalanan kita sudah mendengar akan adanya perkumpulan Kim Simpai yang kabarnya hendak memerontak Maka, ku pikir sebaiknya kalau aku langsung saja bertanya kepada dalai lama tentang sikap Tibet Enggouhou itu Aku yakin di sana aku akan bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas Dan tentang mencari adikmu dan puterimu, ku kira orang-orang dalai lama akan lebih tahu Atau setidaknya akan lebih mudah menemukan kedua orang itu kalau dalai lama membantu, menyuruh orang-orangnya untuk menyelidiki dan mencari Sielan Hang mengangguk-angguk Ia memang telah tahu bahwa Libong Tek adalah seorang pria yang hebat, yang gagah perkasa, cerdik dan juga amat berpengalaman Ia merasa lemah dan bodoh sekali berada di samping pria ini, dan ia merasa aman dan terlindung Alangkah bedanya ketika ia masih menjadi istri Yaw Sang Kok Ia tak pernah merasa tenteram, tak pernah merasa aman bahkan selalu merasa gelisah, takut dan juga sakit hati Libong Tek yang bukan apa-apanya, tidak ada hubungan apapun antara mereka telah bersikap demikian baiknya Begitukah sikap setiap orang pendekar, ataukah ada sesuatu yang istimewa di dalam hubungan di antara mereka? Mengingat akan hal ini, seringkali Lan Hang tersipu malu Tidak, bantahnya kepada diri sendiri Ia hanya seorang janda yang mempunyai seorang putri lagi Ia bukan seorang gadis muda Sedangkan Libong Tek adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman Seorang tokoh kunlunpai yang terkenal Betapa mungkin, ah, ia telah mengharapkan terlalu jauh, sungguh tidak tahu malu Lan Hang menurut saja ketika Libong Tek mengajaknya mencari rumah penginapan Mereka menyewa dua buah kamar yang letaknya berdampingan dan menyerahkan dua ekor kuda mereka kepada pelayan untuk diberi makan Setelah mandi, dengan tubuh terasa sedar dan pakaian bersih menggantikan pakaian mereka yang penuh dibu Keduanya lalu pergi ke rumah makan Mereka tidak terlalu menarik perhatian, seperti sepasang suami istri saja Libong Tek sendiri biarpun dia seorang pendekar besar Tetapi dia tidak menonjolkan diri dan pedang pusakannya selalu tersembunyi di balik baju luarnya Atas nasihat Libong Tek pula, si Lan Hang juga menyembunyikan pedangnya sehingga tidak terlalu menyolok Pedang Lan Hang memang hanya pedang pendek Maka setelah diselitkan diikat pinggang, ujung sarung pedang masih tertutup baju Dan gagangnya juga tidak nampak walaupun ada kalanya ujung itu menonjol keluar Setelah makan, pada pagi hari itu juga, mereka pun pergi menuju ke istana Dalai Lama di lareng bukit Suasana di bukit itu sungguh nyaman Terdapat beberapa buah taman bunga yang amat indah, dengan suasana yang aman dan tenteram Para pendekta lama yang kadang-kadang bersimpang jalan dengan mereka, bersikap hormat dan ramah Akan tetapi, ketika mereka tiba di pintu gerbang memasuki daerah istana itu, beberapa orang pendekta lama menghadang mereka Biarpun sikap mereka sangat hormat, akan tetapi dengan tegas mereka mengatakan bahwa orang luar tak diperbolehkan memasuki daerah itu tanpa izin Harap kalian memaafkan kami, kata kepala jaga dengan sikap hormat Kalau hendak berjalan-jalan dan menikmati keadaan, harap lakukan itu di luar daerah istana Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki daerah dalam pintu gerbang tanpa izin Li Bongtek tersenyum dan menjura dengan hormat, diikuti pula oleh Sialan Hong Harap saudara sekalian suka memaafkan saya Saya sengaja datang ke Lasa untuk menghadap Dalai Lama Harap saudara sudi melaporkan ke dalam dan mengatakan bahwa kami berdua ingin menghadap Dalai Lama karena ada suatu keperluan yang amat penting Omi Tohuk kepala jaga itu berseru Apakah si Cu, cuan yang gagah, mengira akan demikian mudah saja bertemu dengan beliau? Tanpa panggilan bagaimana si Cu dapat diperkenankan menghadap? Pin Cheng, saya, sungguh tidak berani lancang mengganggu beliau di pagi hari ini, tanpa alasan yang cukup kuat Sahabat, harap sampaikan saja ke dalam bahwa saya adalah utusan dari Kun Lun Pai yang ingin menyampaikan sesuatu yang teramat penting untuk Dalai Lama Kata pula li bong tek dengan sikap dan suaranya yang tenang berwibawa Mendengar disebutnya Kun Lun Pai, sikap para pendeta penjaga itu berubah dan kepala jaga memandang dengan sikap lebih hormat Omi Tohuk, kiranya si Cu adalah utusan dari Kun Lun Pai? Harap si Cu menyampaikan surat dari ketua Kun Lun Pai lebih dahulu kepada Dalai Lama melalui kami Setelah surat itu kami sampaikan, tentu si Cu diperkenankan masuk menghadap Akan tetapi li bong tek mengjeleng kepalanya Sobat, sampaikan saja kepada Dalai Lama bahwa saya, li bong tek murid Kun Lun Pai, hendak mohon menghadap Kalau mendengar nama saya, tentu beliau akan sudi menerimaku Pada saat itu, seorang pendeta lama yang usianya sudah lebih dari 50 tahun berjalan tenang dari sebelah dalam Begitu melihat li bong tek, dia pun cepat-cepat menghampiri dan menjura dengan sikap hormat Omi Tohuk, kiranya li tai hiap yang sedang berada di sini Selamat datang, tai hiap Ada keperluan apakah gerangan yang membawa tai hiap datang berkunjung kelasa? Li bong tek tidak mengenal pendeta lama itu Akan tetapi dia tahu bahwa pendeta ini tentu seorang di antara mereka yang dulu tahu akan bantuan yang dia berikan kepada Dalai Lama Dia pun cepat memberi hormat dan berkata dengan lembut Selamat bertemu, Losuhu Saya datang untuk mohon menghadap Dalai Lama karena ada sesuatu hal yang sangat penting harus saya sampaikan kepada beliau Tolonglah, harap mintakan izin kepada beliau agar saya diperkenankan menghadap sekarang juga Baik, tai hiap Tunggulah sebentar di sini kata pendeta itu yang bergegas masuk ke arah bangunan istana yang megah itu Kini para pendeta jaga bersikap hormat dan ramah, bahkan mempersilahkan bong tek dan lanhang untuk duduk menanti di dalam gardu penjagaan Tidak lama kemudian, munculah enam orang pendeta lama yang merupakan sebuah pasukan kecil berbaris menghampiri tempat itu Mereka ditemani oleh pendeta lama yang tadi menegur bong tek, yang kini tersenyum ramah Silakan, tai hiap Dalai lama yang agung mengundang tai hiap Akan tetapi, saya datang bersama si Eto Anyo ini Harap supaya ia pun diperkenankan menemani saya untuk menghadap Dalai Lama Pendeta itu mengerutkan alisnya Tidak biasanya Dalai Lama mau menerima tamu wanita Akan tetapi karena To Anyo ini datang bersamamu, maka silakan masuk Terserah kepada Dalai Lama sendiri nanti setelah jiwi, kalian berdua, tiba di luar ruangan tamu Apakah To Anyo ini diperkenankan turut masuk ataukah dipersilakan menunggu di luar ruangan Li bong tek mengangguk dan bersama lanhang, dia lalu mengikuti enam orang pendeta itu yang mengawal dan menjadi penunjuk jalan Setelah mereka memasuki istana, tidak seperti Li bong tek yang pernah satu kali masuk ke istana ini, lanhang memandang ke kanan kiri dengan bengong Ia terpesona menyaksikan segala keindahan yang terdapat di istana itu Ukir-ukiran yang indah sekali, marmer, emas, perak, sutra beraneka warna Ia merasa seperti memasuki sebuah istana dalam mimpi Patung-patung logam, marmer, perak atau emas yang ukirannya sangat indahnya, lukisan-lukisan Pendeknya, selama hidupnya belum pernah lanhang menyaksikan keindahan seperti itu Ketika mereka sampai di luar sebuah pintu besar yang terjaga, enam orang pendeta pengawal itu mempersilahkan mereka menanti sebentar Seorang di antara mereka memasuki ruangan di balik pintu besar itu, dari mana keluar keharuman cendana yang nyaman Tak lama kemudian, pendeta itu keluar lagi dengan wajah cerah Tai Hiyap dan To'anyo dipersilahkan masuk untuk menghadap yang Agung Dalai Lama Dengan wajah gembira Li Bongtek lalu mengajak Sialan Hang memasuki ruangan itu Akan tetapi Sialan Hang sendiri agak gemetar ketika melangkah masuk Ruangan itu luas dan nampak sunyi karena kosong Di sudut paling belakang, nampak ada seorang pria duduk di atas sebuah kursi yang besar dan terukir indah Mengenakan jubah dan kepalanya tertutup topi pendeta Selamat datang, pendekar perkasa Li Bongtek dan To'anyo Silakan duduk Li Bongtek cepat maju memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan depan dada dan membungkuk sampai dalam Sialan Hang juga memberi hormat Akan tetapi dia merasa heran bukan main Tadinya ia membayangkan bahwa Dalai Lama yang mengepalai para pendeta lama di Tibet Tentu seorang kakek yang tua renta keriputan dan buruk Akan tetapi ternyata sama sekali tidak demikian Pendeta yang duduk menyendiri itu usianya hanya beberapa tahun saja lebih tua dari Li Bongtek dan wajahnya tampak bersih Wajah yang cerah dengan sepasang metu yang terang dan jernih Senyum yang terbuka dan seluruh gerak-geriknya menyiratkan kesabaran, keagungan dan kebesaran hati Setelah Bongtek dan Lan Hong duduk di atas kursi yang agaknya sudah disediakan untuk mereka menghadap ke arah Dalai Lama Nampaklah oleh mereka berdua bahwa di belakang Dalai Lama terdapat sehelai kain sutra putih dan dibalik kain sutra itu berdiri beberapa orang pendeta lama yang tak berfergerak bagaikan arca-arca mati saja Bongtek maklum bahwa sedikitnya 10 orang pendeta lama berdiri di sana dan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi sekali yang merupakan pasukan pengawal yang melindungi keselamatan Dalai Lama Dalai Lama sendiri memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka ditambah penjagaan pasukan pengawal pribadi ini dan adanya ratusan orang pendeta lama di kompleks istana itu, maka tentu saja tempat itu amatlah kuatnya Apalagi di benteng yang setiap waktu siap mentaati perintah Dalai Lama Nah, menurut laporan tadi engkau datang sebagai seorang utusan Kunlun Pai, maka katakanlah semua keperluanmu berkunjung ke sini, Tai Hiap Dari tempat duduknya, Bongtek memberi hormat kepada orang pertama yang paling berkuasa di Tibet itu Mohon dimaafkan atas kelancangan saya Karena para pimpinan Kunlun Pai yang mengutus saya itu hanya menyampaikan pesan melalui beberapa orang murid yang menyusul saya, maka saya tidak membawa surat perintah tertulis Sebetulnya, tugas saya dari Kunlun Pai adalah untuk menyelidiki Tibet Engkau Ho, akan tetapi karena saya merasa yakin akan dapat paduka terima dengan baik Maka saya langsung saja menghadap paduka untuk mohon pertimbangan dan kebijaksanaan Dalai Lama masih tersenyum walaupun pandang matanya sejenak kehilangan cahaya kelembutannya ketika mendengar disebutnya nama Tibet Engkau Ho tadi Tibet Engkau Ho? Tai Hiap, ada urusan apakah dengan Tibet Engkau Ho? Jelas bagi Bongtek bahwa pertanyaan itu memancing Dia merasa heran Semenjak daulu semua orang juga tahu bahwa Tibet Engkau Ho adalah lima orang pendekta lama yang terkenal sebagai pembantu-pembantu Dalai Lama yang dipercaya Dan mungkin saja mereka kini pun berada di balik sutrap putih di belakang Dalai Lama itu Mengapa Dalai Lama masih bertanya lagi? Ampunkan saya, bukan maksud saya untuk mengadu Hanya saya diutus oleh para pimpinan Kunlun Pai untuk menyelidiki kenapa Tibet Engkau Ho datang ke Kunlun San Bukan hanya mencari dan menyerang dengan maksud membunuhi para pertapa dan tosu yang berasal dari Himalaya dan kini bertapa di sana Akan tetapi juga bahkan mereka berlima itu memusuhi Kunlun Pai Karena mereka itu mengaku sudah diutus oleh paduka, maka saya kira lebih baik saya langsung saja bertanya kepada paduka mengenai sepak terjang Tibet Engkau Ho itu Dalai Lama mengangguk-angguk, agaknya dia sama sekali tidak heran apalagi terkejut mendengar ucapan Bongtek ini, bahkan terdengar dia berkata lirih, seperti kepada diri sendiri Hem, sampai begitu jauh mereka berusaha memburukan nama kami? Dalai Lama bertepuk tangan dua kali dan muncullah seorang pendekta lama dari balik kain sutra putih Dia seorang pendekta yang bertubuh tinggi besar, bersikap agung dan usianya sudah 60 tahun lebih Mukanya berbentuk persegi seperti muka singa, membayangkan kekerasan dan kekokohan, akan tetapi sinar matanya sangat lembut Dia menjura di depan Dalai Lama, menanti perintah Li Tai Hiap, engkau tentu masih ingat kepada Kongka Lama yang bijaksana dan sakti ini Nah, dialah yang akan menceritakan semuanya kepadamu Maafkan, sekarang tiba saatnya bagi saya untuk melakukan meditasi Maka urusan selanjutnya, rundingkanlah segalanya dengan Kongka Lama ini Setelah berkata demikian, Dalai Lama bangkit berdiri Bongtek cepat bangkit berdiri diikuti oleh Lan Hong dan setelah sedikit mengangguk kepada mereka Dalai Lama lalu melangkah masuk dari pintu di belakang sutra putih Meninggalkan Bongtek dan Lan Hong berdua dengan pendekta lama yang bernama Kongka Lama itu Setelah Dalai Lama dan para pendekta yang mengawalnya memasuki pintu yang segera tertutup kembali Kongka Lama baru menghadapi Bongtek dan Lan Hong Membuat gerakan dengan tangan menunjuk pintu samping dan berkata Tai Hiap dan To Anio, mari kita bicara di ruangan sebelah Mereka bertiga keluar dari ruangan itu Melalui pintu samping mereka memasuki sebuah ruangan lain yang tidak begitu besar Ruangan ini pun kosong dan hanya ada sebuah meja dan beberapa buah kursi Kongka Lama mempersilahkan dua orang tamu itu untuk duduk dan dia sendiri pun duduk menghadapi mereka Tentu saja Li Bongtek masih ingat kepada pendekta lama ini Kongka Lama atau artinya lama salju putih adalah seorang di antara jagoan Tibet yang mengawal Dalai Lama Bahkan dulu, ketika Dalai Lama dalam perjalanan keluar rasa dihadang para pemberontak yang menyerangnya Kongka lama ini yang mengepalai para pengawal melakukan perlawanan dan melindungi Dalai Lama yang berada di dalam tandu Pada waktu itulah kebetulan dia melakukan perjalanan dan melihat peristiwa itu Lalu dia turun tangan membantu para pendekta lama, menghalau para penghadang sehingga akhirnya Dalai Lama dapat diselamatkan Kongka Lama adalah seorang pendekta lama yang berilmu tinggi dan masih saudara seperguruan dengan lima orang Tibet Engkauhou Maka bisa dibayangkan kelihayanya Tai Hiyap, Pin Cheng, saya, memenuhi perintah Dalai Lama untuk memberi keterangan dan penjelasan kepada Tai Hiyap Tentang sepak terjang Tibet Engkauhou terhadap para tosu yang berasal dari Himalaya dan yang kini telah mengungsi kekunlunasan itu Mungkin Tai Hiyap sudah mendengar betapa yang mulia Dalai Lama dahulunya terlahir di sebuah dusun dan melihat bahwa beliau adalah penjelmaan Dalai Lama yang tua Maka para pendekta lama yang ketika itu dipimpin oleh wakil Dalai Lama, yaitu Kim Sim Lama mengambil calon Dalai Lama baru itu secara paksa Hal ini diketahui oleh seorang pertapa Himalaya dan terjadilah bentrokan ketika pertapa itu membela orang-orang dusun yang hendak mempertahankan anak itu sehingga akibatnya, tiga orang pendekta lama tewas Akan tetapi anak itu dapat dibawa ke sini Kemudian, dengan bimbingan Kim Sim Lama, anak itu diangkat menjadi Dalai Lama Li Bong Tek dan Sialan Hang mendengarkan dengan penuh perhatian Li Bong Tek tidak merasa heran karena dia pernah mendengar sendiri dari Dalai Lama Yaitu ketika dia menolongnya beberapa tahun yang lalu Bahwa Dalai Lama ketika kecilnya pernah menimbulkan keributan karena dia dipaksa oleh para pendekta lama ke Tibet Sehingga timbul pertempuran antara para pendekta lama dan orang-orang dusun yang hendak mempertahankannya Itulah yang aneh, Lo Suhau, katanya Kalau sedikit banyak para tosu Himalaya sudah berjasa membela Dalai Lama ketika masih kecil Mengapa sekarang Dalai Lama yang mulia dan adil bahkan menyuruh Tibet Engkau Ho untuk membunuhi para tosu dari Himalaya Bahkan juga memusuhi para tosu Kulun Pai? Kongka Lama menarik napas panjang Omi Tohut, memang demikianlah agaknya yang dikehendaki mereka yang hendak merusak nama baik yang mulia Dalai Lama Dengarkan, Tai Hiap, akan Pin Cheng lanjutkan penjelasan itu Kongka Lama berhenti sebentar, lalu melanjutkan ceritanya Karena ketika diangkat menjadi Dalai Lama, pemimpin kami itu masih belum dewasa Maka kekuasaan dipegang sementara oleh wakil Dalai Lama, yaitu Kim Sim Lama yang sudah berpengalaman Adalah Kim Sim Lama ini yang dahulu mengamuk, mengirim para pendekta lama ke Himalaya Dan menyerang para tosu dan pertapa Himalaya Tindakan itu dia lakukan karena dendam, yaitu karena kematian tiga orang pendekta lama ketika terjadi pertempuran untuk memperebutkan Dalai Lama ketika masih kecil Perbuatan itu mendatangkan keributan dan banyak para tosu dan pertapa tewas, terluka dan lebih banyak lagi yang melarikan diri meninggalkan Himalaya Di antaranya banyak yang mengungsi ke Kunlun San Li Bongtek mengangguk-angguk Akan tetapi, kiranya peristiwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak Kunlun Pai, Losuhu Omi Tohut, memang tidak ada hubungannya Harap Tai Hiap dengarkan selanjutnya, dan nanti Tai Hiap akan mengerti Beberapa tahun kemudian, setelah Dalai Lama menjadi dewasa dan mengerti, beliau mendengar tentang segala sepak terjangkim Sim Lama yang menjadi wakil, juga pembimbingnya pada waktu beliau masih kecil Beliau terkejut sekali Pertama, beliau adalah penjelmaan Dalai Lama yang selalu hidup suci, maka tentu saja beliau sangat tidak suka mendengar tentang permusuhan, apalagi dendam kebencian dan bunuh-membunuh Apalagi yang dikejar-kejar adalah para pertapa, para tosu karena dahulu seorang di antara mereka pernah membantu penduduk dusun yang mempertahankan dirinya yang hendak dibawa dengan paksa oleh para pendeta lama Juga masih banyak kebijaksanaan yang diambil Kim Sim Lama tapi tidak disetujuinya Beliau menegur Kim Sim Lama dan terjadilah bentrokan Hem, terjadi pemberontakan, begitukah maksud lo suhu? Pendeta lama itu mengangguk Semacam itulah Dalai Lama tidak suka meributkan peristiwa itu, karena hanya akan memukul nama baik Tibet sendiri Kim Sim Lama dapat ditundukkan dan dia pun meninggalkan Lasa, tidak mau lagi membantu Dalai Lama Bahkan dia membentuk suatu perkumpulan yang disebut Kim Sim Pai yang berpusat di sekitar Telaga Yam So, di sebelah selatan Lasa Akan tetapi, karena sampai sekarang mereka tak pernah melakukan gerakan pemberontakan, Dalai Lama mendiamkan saja, bahkan memesan kepada kami semua supaya tidak membuat keributan dengan pihak Kim Sim Pai Apalagi mengingat bahwa Kim Sim Lama adalah seorang tokoh tua di sini dan sudah banyak jasanya dahulu ketika menjadi wakil Dalai Lama Akan tetapi, bagaimana dengan Tibet Engkau Ho yang mengamuk di Kulun San? Om Itohut Benar-benar hal itu sama sekali tidak kami ketahui sebelumnya, Tai Hiap Agaknya, yang mulia Dalai Lama terlalu memberi hati kepada mereka dan agaknya sudah tiba waktunya untuk menghentikan nafsu mereka yang meraja lelah Hendaknya Tai Hiap ketahui bahwa Tibet Engkau Ho merupakan tokoh-tokoh Tibet yang juga menjadi anak buah Kim Sim Lama Jelas bahwa perbuatan Tibet Engkau Ho itu sengaja mereka lakukan, sekarang bukan lagi untuk membalas dendam Namun terutama sekali untuk memburukan nama baik Dalai Lama, atau untuk mengadu domba agar para tosu, dan juga kun lunpai, supaya memusuhi Dalai Lama Ah, betapa liciknya bong tek berseru Sekarang baru saya mengerti, lo suhu Untung bahwa saya langsung datang menghadap Dalai Lama sehingga mendapat keterangan yang teramat penting ini Om Itohut, syukurlah kalau sekarang Tai Hiap sudah dapat mengerti Harap Tai Hiap sudi menyampaikan maaf kami kepada kun lunpai, juga para tosu di daerah pegunungan kun lunsan, dan suka memberitahukan kenyataan yang sesungguhnya Bahwa Dalai Lama sama sekali tidak memusuhi para tosu, dan bahwa semua itu, semenjak dahulu, adalah tindakan yang diambil oleh Kim Sim Lama Akan tetapi, apakah perbuatan itu harus didiamkan saja? Jelas bahwa Kim Sim Lama telah melakukan perbuatan menyeleweng dan jahat terhadap nama baik Dalai Lama Li Tai Hiap, hal itu merupakan urusan dalam kami sendiri Tentu saja Dalai Lama akan mengambil kebijaksanaan, dan apapun yang diambilnya, kebijaksanaan itu tidak ada hubungannya dengan pihak keluar Oleh karena itu, kami harap supaya Tai Hiap juga tidak mencampuri Bahkan Pim Cheng yakin bahwa yang mulia Dalai Lama sendirilah yang akan bertindak Nah, kiranya cukup jelas, Tai Hiap Sekarang kami persilahkan Jiwi kembali keluar istana, dan kalau mungkin secepatnya meninggalkan Lasa supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pendeta Lama itu bangkit berdiri Bongtek dan Lan Hong juga ikut bangkit berdiri Maaf, Losuhu Ada sedikit lagi pertanyaan dari kami Harap saja Losuhu suka membantu kami Hem, urusan apakah itu, Tai Hiap? Si Eto Anio ini datang ke Lasa untuk mencari dua orang, Losuhu Yang pertama adalah putrinya, seorang gadis bernama Yao Bisian yang berusia kurang lebih 18 tahun, dan yang kedua adalah adiknya yang bernama Sialiong dan terkenal dengan julukan pendekar Bongkok Kami perkirakan mereka pun datang ke Lasa Kalau barangkali Losuhu dapat memberi keterangan tentang mereka Pendeta Lama itu mengelus jenggotnya yang dibiarkan memanjang, alisnya berkerut dan dia mengangguk-angguk sambil memandang kepada Sialan Hong Hem, jadi Tai Anio ini kakak dari pendekar Bongkok yang terkenal itu Tai Anio, tentang putri Tai Anio ini, kami memang tidak pernah mendengarnya Akan tetapi kalau pendekar Bongkok, hem, namanya sudah sampai pula ke dalam istana ini Memang dia pernah berada di Lasa, kabarnya bersama seorang gadis peranakan Tibetan Dan kebetulan pula menurut kabar yang kami dengar, dia pernah bentrok dengan seorang anggota Kim Simpai Aih, terima kasih, Losuhu Dapatkah Losuhu memberitahu, di mana dia sekarang tanya Lan Hong yang sejak tadi tidak pernah ikut bicara Menurut penyelidikan para anak buah kami yang gambiam kami taruh di mana-mana untuk menjaga keamanan Lasa Ada yang melihat pendekar Bongkok mendatangi sarang Kim Simpai Akan tetapi karena anak buah kami itu dipesan dengan keras agar jangan sampai terlibat dengan urusan Kim Simpai Dan karena tak ada sangkut pautnya dengan kami, maka kami pun tidak tahu apa yang terjadi di sana Nah, kiranya cukup keterangan kami, Tai Hiap dan To Anio Li Bongtek tidak berani mengganggu lagi Dia pun mengaturkan terima kasih, lalu meninggalkan istana itu bersama Lan Hong Wanita itu menahan-nahan perasaannya, dan baru setelah mereka keluar dari istana itu Lan Hong berkata dengan suara yang mengandung kekhawatiran Aih, to aku Apa yang hurus aku lakukan sekarang? Aku ingin cepat menyusul dan mencari Sialyong Aku harus lebih dahulu bertemu dia sebelum bisian mendahuluiku Aih, ngeri aku membayangkan mereka saling bertemu sebelum aku menemui adikku Tenanglah, Hang Moi Biar aku yang akan melakukan penyelidikan ke daerah Telaga Yam Suh untuk mencari pendekar bongkok Dan aku akan mengajaknya ke sini untuk menemui mu Tidak Aku harus ikut, to aku Aku harus cepat menemukannya Sekarang juga Akan tetapi hal itu berbahaya sekali, Hang Moi Tentu engkau tadi sudah mendengar keterangan Kongka Lama Daerah Telaga Yam Suh itu menjadi sarang Kim Simpai dan mereka adalah para pendekta lama yang memerontak Banyak terdapat orang sakti di sana, Hang Moi Lebih baik engkau menanti saja di rumah penginapan dan biarlah aku yang akan mencari adikmu di sana To aku, tidak boleh begitu Yang mempunyai kepentingan adalah aku Lalu bagaimana mungkin engkau yang bersusah payah menempuh bahaya sedangkan aku enak-enak menanti sambil tiduran di kamar Tidak, aku harus ikut Aku tidak takut menghadapi bahaya dan aku juga dapat menjaga diriku sendiri, to aku Akan tetapi, sungguh aku amat mengkhawatirkan keselamatan dirimu, Hang Moi Bagaimana kalau sampai datang ancaman bahaya dan aku sampai tidak mampu melindungi dirimu Air, Hang Moi, tak dapat aku membayangkan hal itu terjadi Suara pendekar perkasa itu tiba-tiba agak gemetar Komat tidak, aku tak dapat membiarkan engkau terancam bahaya Aku, aku akan merasa menyesal selama hidupku Melihat pendekar itu bicara seperti itu Seperti tanpa disadarinya bahwa dia membuka rahasia hatinya Tiba-tiba wajah Lan Hang berubah merah dan ia pun tersipu Kalau saja tidak sedang menghadapi keadaan yang menegangkan Tentu ia akan semakin tersipu malu Walaupun ada rasa bahagia dan bangga menyelinap di dalam hatinya To aku, banyak terima kasih atas perhatianmu kepada diriku Akan tetapi sebaliknya, to aku Kalau engkau pergi sendiri meninggalkan aku untuk mencari adikku Kemudian terjadi sesuatu dengan dirimu Maka aku pun akan merasa menyesal selama hidupku Bahkan tak mungkin lagi aku menghadapi kehidupan yang kejam ini seorang diri saja Keduanya menunduk dan dalam saat seperti itu Biarpun mereka tidak secara langsung mengucapkan pengakuan Akan tetapi keduanya merasa benar betapa keduanya saling membutuhkan Saling menyayang, saling mencinta dan merasa ngeri kalau-kalau saling kehilangan Baiklah, Hang Moi Kita pergi bersama, akan tetapi kita harus berhati-hati dan membuat persiapan Aku akan melakukan penyelidikan yang lebih seksama dulu Besok baru kita berangkat ke Telaga Yamso Terima kasih, to aku Selama hidupku, aku tidak akan pernah dapat melupakan semua budi kebaikanmu ini Kata Lan Hong lirih dengan suara mengandung isak haru Keduanya lalu terdiam, terbenam dalam lamunan masing-masing Telaga Yamso adalah sebuah telaga yang besar dan luas di sebelah selatan Orang Tibet menyebut danau ini dalam bahasa Tibet sebagai Yamso Yumco Telaga Yamso Letaknya di sebelah selatan sungai besar Brahmaputra yang amat panjang Sungai Brahmaputra mengalir di sepanjang negara Tibet sampai memblok ke selatan Dan berakhir di selatan negara Bangladesh, di sebelah timur laut India Daerah inilah, mulai dari sungai Brahmaputra sampai ke Telaga Yamso Menjadi daerah yang dikuasai Kim Simpai Daerah ini amat sungi, penuh dengan hutan-hutan belantara yang liar Yang sambung menyambung sampai ke selatan, hingga ke pegunungan Himalaya Dusun-dusun hanya dihuni orang-orang pribumi Tibet Dan ada pula peranakan Tibet Butan dan beberapa orang peranakan India Namun mereka adalah orang-orang gunung yang sederhana Dan agaknya Kim Simpai tidak mengusik mereka yang hidup tenang dan damai Karena setiap harinya mereka hanya mengurus mencari makan dengan jalan berburu Beternak kecil-kecilan, dan ada pula yang menjadi penangkap-penangkap ikan di sepanjang sungai Brahmaputra atau Telaga Yamso Akan tetapi, akhir-akhir ini bermunculan banyak orang Nepal di daerah itu Dan mulailah terdapat gangguan-gangguan yang mengusik kehidupan yang tadinya aman damai dari para penghuni dusun di daerah itu Orang-orang Nepal ini adalah anak-anak buah dari pangeran Nepal pelarian yang kini telah bersekutu dengan Kim Simpai Pangeran itu, Jang Harsing, sudah bersekutu dengan Kim Sim Lama dan dia berjanji untuk membantu gerakan para pendekta lama yang memerontak terhadap Dalai Lama Sedangkan pihak Kim Simpai juga berjanji bahwa kelak, kalau mereka telah menguasai Tibet, mereka akan membantu pangeran Jang Harsing yang hendak memerontak terhadap kerajaan Nepal Gangguan para orang Nepal itu kadang amat menggelisahkan penduduk Kalau mereka itu kadang hanya minta dengan paksa beberapa ekor hewan ternak, hal itu masih dapat diberikan dengan hati sabar oleh para penghuni dusun Tetapi ada kalanya, orang-orang Nepal itu mengganggu wanita Karena itu, maka banyaklah wanita muda yang cantik atau bersih, diungsikan keluarga mereka ke tempat yang jauh dari daerah itu Terutama mereka yang tinggal di lereng pegunungan Himalaya yang menjadi perbatasan antara Tibet dengan Nepal Pada suatu pagi yang cerah, seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang menunggang kuda tiba di lareng bukit dekat Telaga Yamso Sute, berhenti dulu kata bisian menahan kendali kudanya Bonggan juga menahan kudanya dan menoleh, lalu menghampiri sucinya Ada apakah, suci tanyanya, sambil memandang ke sekeliling dengan khawatir Lihat, Sute, betapa indahnya pemandangan di sini Lihatlah telaga di bawah itu, airnya seperti permadani biru dikelilingi bukit menghijau Indah sekali Bonggan menarik napas lega Dia sudah mengatur rencana bersama peklan dan menurut rencana itulah pada pagi ini ia dan bisian tiba di lareng bukit itu Tadinya, ketika bisian minta berhenti, dia khawatir kalau-kalau sucinya itu mencurigai sesuatu Kiranya gadis itu hanya mengagumi alam yang memang amat indah itu Memang indah sekali tempat ini, suci Hawanya pun nyaman dan sejuk sekali Ah, alangkah senangnya kalau kita dapat tinggal beberapa lamanya di tempat seindah ini Bisian menoleh dan memandang pemuda itu yang mengembangkan kedua lengannya sambil menghirup udara yang amat menyegarkan itu Ia tersenyum Ih, Sute Apakah engkau lupa bahwa kita datang ke tempat ini bukan untuk pesiar melainkan untuk mencari musuh besarku? Wah, memang kadang-kadang aku lupa, suci Perjalanan ini demikian menyenangkan bagiku Siapa tahu, kita dapat lebih cepat lagi menemukan musuhmu dan membereskan perhitungan, agar kita mempunyai banyak waktu untuk menikmati tempat indah ini Mendadak sepasang metubisian terbelalat Bukan hanya matanya yang menangkap berkelebatnya banyak bayangan orang, akan tetapi juga pendengaran telinganya sudah menangkap gerakan banyak orang di sekitar tempat itu Ada orang bisiknya Bukan mereka, bisik bisian dan diam-diam bonggan tersenyum Hidungnya yang panjang itu agak membengkok ke kiri sehingga mulutnya kelihatan seperti mengejek selalu Hei, kalian dengarlah baik-baik bisian berseru dengan suara lantang Kami dua orang pelancong dari timur, tidak ingin bermusuhan dengan penduduk pribumi Kenapa kalian menghadang dan mengetung kami yang tidak bersalah? Orang tinggi kurus itu memandang tajam, kemudian menjawab Dia dapat bicara dalam bahasa Han, walaupun logatnya aneh dan lucu Kami biasa menghormati tamu yang datang diundang Akan tetapi kalian berdua tidak diundang, tapi telah melanggar wilayah kami Sudah sepatutnya kalau kami membunuh kalian, akan tetapi mengingat kalian dua orang muda, dan seorang di antaranya bahkan wanita Kami tidak akan bersikap keras Orang-orang muda, menyerahlah kalian dengan baik, agar kami tawan dan kami hadapkan kepada pemimpin kami Bisian menatap orang itu Sikap mereka cukup gagah, pikirnya tidak mirip gerombolan perampok atau penjahat yang kejam Maka, dia pun berkata lantang Maafkan apabila tanpa disengaja kami melanggar wilayah kalian Akan tetapi kami tidak bersalah, harap biarkan kami melanjutkan perjalanan Kami tidak suka untuk ditawan Pemimpin tinggi kurus itu mengerutkan alisnya yang tebal Lalu dia mencabut sebatang golok yang bentuknya melengkung panjang Dan dia berkata dengan tegas, di wilayah ini, kami yang berkuasa Mau atau tidak mau, kalian harus menyerah untuk menjadi tawanan kami Harap kalian menyerah dengan damai Kalau kami tidak mau menyerah tanya Bisian yang mulai marah dan penasaran Terpaksa kami menggunakan kekerasan untuk menangkap kalian Sehingga nampak sinar putih berkilauan ketika dia mencabut pedang pek, lian kiam, pedang teratai putih Bagus! Andai kata aku mau menyerah pun, pedang ini yang tidak membolahkannya Karena tidak merasa bersalah, tentu saja aku tidak mau menyerah Dan kalau kalian hendak memaksaku dan menggunakan kekerasan Jangan salahkan aku kalau kalian menjadi korban pedangku Bonggan juga telah menyambar sebatang dahan pohon di atasnya Memuangi ranting dan daunnya sehingga kini dia sudah memegang sebatang tongkat Kalau kalian memaksa, kami akan melawan dia pun membentak Dan sambil berdiri saling membelakangi dengan sucinya Ia melintangkan tongkatnya dan siap melakukan perlawanan Kami tidak akan membunuh kalian Akan tetapi terpaksa harus menangkap kalian bentak pemimpin rombongan itu Dan dia pun lalu mengeluarkan aba-aba dalam bahasa Nepal 30 orang lebih itu, dengan senjata tombak atau golok dan perisai Kini mengepung ketat dan kepungan itu makin mendesat Sute, sedapat mungkin robohkan mereka akan tetapi jangan bunuh kata bisian Darah itu menganggap mereka itu bukan orang jahat Hanya akan menangkap dan tidak membunuh Oleh karena itu ia pun tak ingin sutenya melakukan pembunuhan Sehingga menanam permusuhan yang semakin dalam Baik, suci, kata bonggan Pada saat kepungan itu sudah makin dekat Dan dua orang murid Ko Aitojin itu siap bergerak menyerang pengeroyok terdekat Tiba-tiba saja terdengar seruan nyaring suara seorang wanita Tahan, jangan bertempur Para pengepung itu menahan senjata mereka dan segera mundur Bisian dan bonggan menoleh ke arah suara wanita itu Dan mereka melihat seorang wanita yang berusia 24 tahun lebih Cantik manis dengan muka lonjong dan kulit putih mulus berambut keemasan Muncul bersama seorang kakek berusia 60 tahunan yang berkepala gundul Berjubah pendeta dengan gambar teratai putih di dadanya Kakek itu masih nampak muda dan tampan Dengan tubuh yang tinggi besar Begitu dua orang ini mendekat Semerbak bau keharuman bunga mawar Tentu saja bonggan mengenal wanita itu Wanita yang baru beberapa hari yang lalu Semalam suntuk berada dalam pelukannya Wanita itu adalah pealan Dan kakek yang nampak muda itu adalah Tai yang suhu, tokoh pek liankau Akan tetapi bisian tidak mengenalnya Melihat para pengepung itu mundur Bisian mengerti bahwa kini ia berhadapan Dengan pemimpin gerombolan orang asing yang menghadangnya Tentu saja dia tidak tahu bahwa Dua orang itu telah bersekutu dengan Kim Sim lama Dan kini menjalankan siasat untuk menjebaknya Dan para pengepung itu adalah orang-orang Nepali Yang digunakan untuk membantu siasat itu Yang juga sudah diketahui oleh bonggan Sambil memandang tajam wanita cantik Yang sikapnya genit itu Pedang pek liankia masih melintang di depan dadanya Bisian berkata Hem, kiranya kalian berdua Seorang gadis cantik dan seorang pendeta Yang memimpin gerombolan ini Apa alasan kalian menghadang perjalanan kami Dan kenapa orang-orangmu yang mengetung kami ini Hendak menawan kami Suara bisian penuhi bawah Tanda bahwa ia sama sekali tidak merasa gentar Diam-diam palan kagum Pantas bonggan tergila-gila kepada sucinya sendiri dan ingin memperistrinya Memang manis dan jelita sekali Dan damdiam tayang suhu mengamati pedang di tangan gadis itu Pedang itu bersinar putih dan ada ukiran bunga teratai Pedang teratai putih Sungguh merupakan pedang yang cocok sekali apabila menjadi miliknya Bahkan kalau menjadi pusaka dari perkumpulannya Yaitu pek liankau Agama teratai putih Sekiranya bila pedang itu memang sebuah pusaka yang ampuh Bukan pedang biasa saja Pek lan tersenyum dan memang ia memiliki deretan gigi yang rapi dan putih Sehingga nampak menarik sekali ketika tersenyum Dan kerling matanya ke arah bonggan penuh daya pikat Diam-diam bonggan membandingkan dua orang wanita itu Memang biarpun bisian amat manis Namun ia tidak mampu bergaya seperti pelan Sehingga daya tariknya tidak sekuat pek lan Bagaimanapun juga Kalau harus memilih keduanya untuk menjadi istrinya Tanpa ragu-ragu dia akan memilih bisian Bisian seorang gadis yang masih perawan dan hatinya juga bersih Sebaliknya pek lan adalah seorang wanita yang matang dan juga genit Sehingga sukar diharapkan dapat menjadi seorang istri yang setia Akan tetapi kalau untuk bersenang-senang Tentu pek lan akan lebih memuaskan dan menyenangkan Adik yang baik Engka sungguh cantik jelita dan gagah berani Jangan salah mengerti Kalau anak buah kami melakukan penghadangan Hal itu terjadi karena kalian sudah melanggar wilayah kekuasaan kami Akan tetapi Kami dapat menghargai orang-orang gagah Melihat kalian berdua yang tidak gentar menghadapi pengepungan orang-orang kami Tentu kalian memiliki ilmu kepandayan tinggi Kami ingin sekali berkenalan melalui adu silat Jika memang kalian pantas menjadi kenalan kami Tentu akan kami persilakan untuk menjadi tamu dari Seng Pangeran yang menjadi tuan rumah kami Suhu, engkau ujilah kepandayan adik manis ini Biar aku yang menguji pemuda ini Katanya kepada Tai Yang Suhu Memang pekelancar dik Ia sudah mendengar dari bonggan bahwa tingkat kepandayan bisian bahkan lebih tinggi Bila dibandingkan pemuda itu Padahal baginya, menghadapi bonggan saja ia hanya mampu mengimbangi Berbahaya kalau ia menghadapi bisian kemudian sampai kalah Maka ia sengaja menyuruh Tai Yang Suhu yang menghadapi gadis itu Sedangkan ia akan menghadapi bonggan yang tentu saja hanya akan main-main Tidak bertanding sungguh-sungguh Biarpun ilmu kepandayan silat dari tokoh pekelian kau itu pun tidak jauh lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri Namun setidaknya pendeta itu mempunyai kekuatan sihir untuk melindungi diri Tai Yang Suhu memang sudah tertarik sekali Bukan kepada bisian saja Melainkan terutama sekali tertarik melihat pedang di tangan gadis itu Sekarang dia memperoleh kesempatan untuk menguji apakah pedang teratai putih itu sebuah pedang pusaka ampuh Ataukah pedang biasa saja Dia tidak menurunkan sepasang pedangnya karena sepasang pedangnya merupakan pedang yang baik Dan dia khawatir bila pedangnya akan menjadi rusak Kalau pedang di tangan gadis itu benar pedang pusaka yang ampuh Maka dia pun meminjam sebatang pedang yang dipegang oleh seorang rajurit Nepal Kemudian menghampiri bisian Sian Cai, harap maafkan pintu, saya, Nona Kami memang hanya ingin menguji Sebab hanya melalui pertandingan silat maka perkenalan menjadi erat Nah, silakan, Nona Melihat sikap dua orang itu cukup hormat dan sopan Bisian juga merasa tidak enak kalau ia bersikap keras Biarpun tadi pasukan itu mengepungnya, namun mereka belum melakukan pengerangan Aku tidak ingin berkelahi atau bermusuhan dengan siapapun juga Dan aku pun tidak sengaja melanggar wilayah siapapun juga Wilayah ini bukan pekarangan, juga tidak dipagari, melainkan pegunungan dan telaga Bagaimana aku tahu bahwa tempat ini ada orang yang memilikinya? Akan tetapi, biarpun tidak mau bermusuhan, kalau dimusuhi, jangan dikira aku takut Sian Cai, Nona memang seorang gagah perkasa, karena itu pintu ingin sekali menguji kepandayanmu, bukan berkelahi atau bermusuhan Nona, lihat pedang kata Tai yang suhu sambil menggerakkan pedang pinjamannya Mengirim serangan gertakan ke arah kepala gadis itu Dengan cepat Bisian mengelak Dan ketika tangannya bergerak, pedang pek, Lian Kiam sudah lantas menyambar ke depan Menusuk ke arah dada lawan sehingga merupakan sinar putih berkelebat Terima kasih telah menonton